Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil Matius yang dibacakan dan didengarkan kemarin, dikisahkan anak muda yang kaya raya, yang tidak dapat meninggalkan hartanya karena Yesus. Orang muda itu sedih dan meninggalkan Yesus ketika Yesus mengatakan kepadanya, jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan ikutilah aku. Kekayaannya rupanya membebani dan menghambat dia dan mungkin juga menjadi berhala dalam hidupnya. Tampaknya situasi ini pula yang mendorong Petrus menanyakan sesuatu kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus nampaknya membutuhkan jawaban untuk meyakinkan tentang segala sesuatu yang telah diperbuatnya juga oleh murid-muridnya yang lain. Jangan sampai setelah meninggalkan keluarga, pekerjaan, kekayaan, kenikmatan dunia, ataupun kenyamanan pribadi dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tampaknya merasa bahwa Tuhan seolah-olah punya utang kepada mereka. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak berutang apapun kepada mereka, tidak berutang apapun kepada kita, kepada manusia. Justru kitalah manusialah yang berutang kepada Yesus karena ia telah menebus kita, karena ia telah menyerahkan dirinya untuk kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai manusia tentu saja wajar untuk memiliki harapan seperti Petrus. Harapan untuk mendapatkan sesuatu setelah kita mengorbankan banyak hal yang telah menjadi milik kita. Tetapi ini menjadi masalah jika sikap hati kita merasa bahwa seolah-olah kitalah yang sudah berkorban paling banyak. Melakukan semuanya dan kita berpikir kita akan tetap menjadi yang terdahulu. Maka sikap ini tentu saja akan menjadi kesombongan rohani. Siapa saja bisa jatuh dalam kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu sikap yang suka menghakimi, merasa diri paling benar dan rohani, merasa diri banyak berkorban atau membantu orang lain dan sebagainya. Bahkan dalam bacaan pertama tadi dari kitab YSKL dikatakan, Ya, engkau telah menyamakan dirimu dengan Allah. Itulah bagian dari kesombongan rohani. Dalam relasi pribadi dengan Yesus, kita diajarkan untuk mengasihi Yesus tanpa syarat. Yesus sendiri menjanjikan begitu banyak keuntungan buat kita secara rohani maupun jasmani. Ya, dalam Injil tadi sangat jelas dikatakan, Barang siapa mengikuti aku, ia akan mendapatkan seratus kali lipat. Dan para murid sendiri akan bertahta di surga untuk menghakimi dua belas suku bangsa Israel. Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kita boleh belajar dari alkitab atau kitab suci yang mengisahkan banyak peristiwa yang terjadi berkat pertolongan orang-orang yang namanya tidak disebutkan atau tidak dikenal. Misalnya saja, salah satu contoh, seorang anak kecil yang berbekalan roti dan ikannya dipakai oleh Yesus, dilipat gandakan oleh Yesus, dan diberikan kepada ribuan banyak orang. Dalam kehidupan kita juga ada banyak orang yang tidak dikenal, yang namanya mungkin tidak pernah diberitakan ataupun dipuji orang. Banyak orang yang telah berdoa dengan setia, rela berkorban, dan sabar menanggung penderitaan bagi Kristus. Tak terhitung sudah berapa banyak ibu yang tanpa mengharapkan pujian telah memperhatikan keluarganya. Demikian pula dengan orang-orang yang dengan berani bersaksi tentang Kristus kepada rekan kerja, kepada tetangga, atau kepada siapapun. Mungkin mereka memang tidak dikenal dan tidak dipuji di dunia ini. Tetapi kita boleh yakin di surga, kelak yang terakhir inilah yang akan menjadi terdahulu. Mereka lah yang akan menjadi pewaris surga. Semoga kita sebagai pengikut Kristus selalu dimampukan untuk menjalin relasi yang kuat dengan Kristus sendiri, dan biarlah Tuhan sendiri yang melihat dan menilai segala perbuatan kita. Yang penting kita sungguh mau menghadirkannya dengan segala ketulusan hati, dengan iman, dan dengan harapan yang kuat, sehingga karya-karya kita pun boleh dirasakan oleh setiap orang yang kita layani. Tuhan memberkati.